Nah kalau ini untuk gigi jagung, jagung ya buat mecah jagung, misalkan buat pakan burung, pakai ayam, pakai jagung yang kering loh, dipecah, kita pecah-pecah ya pakai saringannya itu. Kalau mau menepung beras tuh bu, paling saringannya itu dikecil, dikecilin, diganti lagi pak. Kalau pengen 2 kali, kalau pengen sekali ya kayak tadi saya langsung diangkat 5 atau kita lihat hasil berasnya aja, kalau hasil berasnya kok angka 5 udah bagus, yaudah jangan diteken lagi, kalau diteken lagi nanti banyak pecahannya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat pemirsa petani online dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau panduan cara merakit atau merangkai mesin giling padi mini tipe KD500WG. Ini terutama buat para pemesan yang dikirim melalui paket atau melalui kurir ya, melalui kurir atau yang pemesanannya melalui tidak COD, tidak datang langsung. Tapi melalui transfer ya, karena kita kirim dalam bentuk masih dalam bentuk utuh, masih dalam bentuk packing kardus utuh ya. Jadi belum dirangkai ya, karena pemesannya di luar pulau atau di luar jangkauan atau arah kami yang minta dikirim melalui jasa kurir. Sehingga butuh perakitan atau butuh panduan untuk merakitnya. Ikuti cara perakitannya sebagaimana pada video berikut. Buat pemirsa yang belum subscribe channel petani online, silahkan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, dan juga like. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada sahabat atau rekan yang membutuhkan informasi tentang peternian dan peternakan. Nah berikut ini adalah panduan untuk merakit mesin giling padi mini tipe KD500WG. Nah ketika datang itu dalam bentuk masih dus, silahkan pasang bagian ini, bagian mesin. Kemudian lihat juga disini dibuka ya, di mesin ini, di bagian giling tepungnya. Kemudian pasang untuk pemasangan penepung ataupun masuk corom untuk penepungnya ya. Pasang sebagai berikut, kemudian masukkan baut-bautnya, kemudian kencangkan ya. Setelah itu dikencangkan. Nah disini ketika datang itu harus dibuka dulu, karena ini rangkap ya, masih rangkap dua. Nah itu dilepas, dilepas saringannya ini karena ada dua, jadi dilepas dulu. Kemudian pilih yang lubangnya paling kecil. Lubangnya kecil, kemudian dipasang cepetnya atau penahannya dipasang kembali. Nah yang, saringan yang satunya itu adalah untuk lebih besar ya, untuk kayak biji-biji jagung untuk memperbesar. Nah ini kemudian masukkan atau dipasang kembali. Di baut sama murnya, kemudian kencangkan. Setelah kencang, kemudian dimasukkan ke, pada bagian penepung ya, pada bagian penepung ini. Ini untuk, fungsinya untuk menepung. Tapi ini belum halus banget ya, masih ada yang lebih kecil lagi untuk menepung. Nah udah selesai, kemudian pasang bagian ini. Di depan ya, di depan ini. Ini untuk blower ya, fungsinya untuk blower. Nah itu, setengahnya ya, setengahnya ada penutupnya itu setengahnya saja. Ada, ada bautnya, kemudian kencangkan. Nah ini untuk, apa namanya, untuk beras ya, untuk menyetel, keluarannya beras. Itu dibuka dulu, bagian ininya. Penutupnya ini dibuka. Nah, kemudian setelah itu, ditutup kembali ya. Nah, kemudian setengahnya. Nah, kemudian setengahnya. Perhatikan ini dalam pemasangan dudukan mesin ya, antara jaraknya. Kemudian ininya ya, atur sedemikian rupa. Kemudian setelah itu, jangan dulu dikencangkan ya, karena nanti ini untuk menyetel posisi agar simetris dengan pembel. Nah, ini diatur, masukkan pembelnya, diluruskan dengan mesin penggeraknya ya. Nah, untuk baut-bautnya juga jangan dulu dikencangkan untuk tempat dudukan mesin ini. Karena untuk mengatur pembel, karena biasanya pembel yang baru itu sangat keras, sangat kencang ya. Jadi, dikencangkan dulu. Pastikan dulu masuk ya, pembelnya. Nah, setelah sudah masuk semua pembelnya, kemudian kencangkan baut-bautnya ya. Nah, ini kencangkan. Nah, untuk bagian depan ini, posisinya dikencangkan dulu. Kemudian, kencangkan juga baut yang antara mesin penggerak dengan dudukannya. Nah, di sini. Kemudian, untuk bagian sebelah sini, ini posisi masih kendor. Nanti, diatur dengan menekan kaki di bagian dudukan itu. Agar kencang pembelnya. Setelah kencang, kemudian dikencangkan bautnya. Nah, ini setelah semuanya beres, Kemudian, kita akan testing mesin giling ini ya. Nah, seperti ini ya, pemirsa. Jadi, kalau sudah oke. Kemudian, oh iya, untuk menyalakan mesinnya, jangan lupa di-onkannya. Kadang tidak tahu itu harus di-onkannya. Nah, kemudian, perhatikan cara untuk menggilingnya setelah jalan itu. Pastikan untuk gasnya itu diperbesar dulu. Diperbesar dulu. Gasnya dibesarkan. Di sini dibesarkan. Kemudian, masukkan padi. Nah, ini dipenutup. Jangan dulu dibuka ketika masukkan padi ini. Nah, setelah gas besar, kemudian, buka secara perlahan. Secara bertahap. Sedikit-sedikit. Kalau sudah keluar, baru di-fullkan. Penutup tadi. Nah, seperti itu ya, pemirsa. Cara berhakit kemudian mengoperasikan mesin giling-giling ini. Nah, ini perhatikan angka-angka ini. Angka untuk mengatur keluarnya beras. Jadi, kalau untuk sekali giling itu, pastikan arah panahnya ke angka nomor 5 atau 6. Biasanya kalau padinya kering dan bagus, itu angka 5 aja udah selangsung jadi beras. Nah, kalau ini untuk setelan 1 kali giling. Tapi, kalau misalkan pengen 2 kali, maka di angka 2 atau 3. Jadi, tergantung kondisi bahan berasnya, bahan gabahnya. Itu nanti 2 kali jalan. Tapi, kalau untuk sekali jalan, sekali gabah giling jadi beras, itu di nomor 5 atau 6. Nah, kemudian ini, ini multifungsi ini, salah satunya bisa menghasilkan, corong yang sebelahnya ini bisa menghasilkan dedak halus ataupun bisa untuk menempung biji-bijian. Oke, pemirsa, itu saja panduan cara merakit mesin giling padi mini tipe KD-500WG. Semoga ini bisa menjadikan, bisa bermanfaat buat para pemesan mesin giling padi mini tipe KD-500WG yang dikirim melalui jasa paket atau kurir. Saya lebih terima kasih atas kepercayaannya pada petani online. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan kami di dunia. Salam sukses buat para petani dan petanai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada petani online. Terima kasih telah menonton!